Oke, selamat malam Yusana Family. Bagaimana kabarnya? Wow, ini malam rabu ya. Selalu Yusana Family setiap selasa malam kita. Kecuali hari Libur Nasional akan ada training-training yang mengundang berbagai ekspert dan juga berbagai pakar dengan variasi spesialisasi yang tentunya berbeda-beda setiap minggunya. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Yusana Family, Ernia Tiwaridis, Senior Marketing Officer dan juga Corporate Nutritionist dari Yusana Indonesia yang akan memandu jalannya acara kita malam hari ini. Yusana Family seperti Anda lihat pada layar, tema kita malam hari ini sebetulnya tema yang mungkin banyak orang yang sering meremehkan ini ya. Tapi sebetulnya tema ini sangat penting karena ini sebenarnya sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Cuman kadang-kadang ya begitu ya Yusana Family ya, manusia itu kalau nggak related sama nyawa kadang-kadang dinomor sekian kan gitu ya. Padahal ini penting banget. Kenapa? Karena kalau kita punya ada masalah pada sistem gerak kita, misalnya kita cedera, ya itu kan mengganggu aktivitas. Nah kalau mengganggu aktivitas ya berarti kita tidak bisa 100% optimal namanya tetap nggak sehat istilahnya ya Yusana Family ya. Simpelnya aja Bapak Ibu misalnya kalau Bapak Ibu pakai, kalau yang perempuan pakai heels gitu ya kan, saking semangatnya gitu kan. Kadang-kadang kita udah jalannya benar aja, itu bisa aja. Kadang-kadang tetap kecekle gitu ya namanya kalau bahasa Jawa kali ya. Atau keseleo gitu istilahnya. Pakai heels. Kadang-kadang nggak pakai heels aja masih bisa jatuh gitu ya kan. Atau mungkin kegiatan sehari-hari Bapak Ibu sedang exercise misalnya. Kemudian terjadi injuri ataupun cedera ataupun keseleo dan lain sebagainya. Jadi ini sering kejadian yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi itulah sebabnya kami ingatkan kepada Yusana Family semuanya, diingatkan kepada rekan-rekannya, teman-temannya, orang-orang tersinta Anda untuk segera join. Jadi biar langsung dapet tipsnya nih dari pakarnya malam hari ini. Karena jujur aja Yusana Family kalau namanya ilmu pengetahuan, lebih bagus kalau Bapak Ibu semua pasti mendengarkan langsung dari pakarnya yang memang update. Dan tidak hanya mengandalkan referensi dari internet saja gitu ya. Karena namanya di mbah Google apa aja ada gitu loh. Nah bagaimana Bapak Ibu memvalidasi kebenaran suatu informasi tersebut tentu dari orang yang memang ahli di bidang tersebut, Yusana Family. Makanya tema malam ini kita bahas mengenai cedera, keseleo gitu ya. Apa yang harus dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu bertemu case ini, baik Anda ataupun anggota keluarga Anda ataupun teman-teman Anda. Jadi biar langkahnya tepat. Soalnya kalau langkah penanganannya kurang tepat ya biasanya mungkin efeknya bisa saja merugikan Anda atau merugikan dalam artian ini akibatnya yang sangat rugi tentunya ya. Sampai menyebabkan misalnya ya, I don't know. Nanti mungkin speaker kita akan lebih detail lagi gitu ya. Menjelaskan ini apakah memang bisa sampai kalau kita biarkan cedera berlanjut jadi seseorang jadi cacat gitu kan ya. Kita tidak tahu. Atau mungkin proses penyembuhannya menjadi lebih lama kalau Anda salah penanganan awalnya gitu ya. Jadi banyak faktor yang bisa kita bahas mengenai cedera ini, Yusana Family. Nah, siapa yang akan menjelaskan tema kita malam hari ini tentu memang seseorang yang pakar di bidang ini. Seperti kita sering informasikan, beliau memang sangat ahli yang dia namanya di bidang sistem gerak. Tapi tentunya spesialisasi beliau tidak hanya di bidang ini. Nanti speaker kita akan menjelaskan sedikit lebih detail mengenai background beliau tentunya. Kalau buat Yusana Family yang belum pernah sebelumnya mendengarkan penjelasan dari beliau. Kalau yang sebelumnya pernah ikut sesi beliau pasti sudah tahu ya bagaimana mumpul keahlian beliau tentunya. Dan pengalaman beliau untuk menghandle yang namanya penanganan untuk case-case seperti ini. Sudah sangat pakar pastinya. Oke, langsung saja kita panggilkan speaker kita hari ini Yusana Family, Dr. Andi Wijaya. Dr. Optisi Utrafi. Terima kasih. Halo dok, selamat malam. Selamat malam. Wow, in black nih ya malam hari ini ya. In black udah lama. Oke, baik. Gimana kabarnya dok? Baik, baik. Sehat. Sehat apa kabar Mbak Erni? Udah lama gak ketemu? Iya, udah lama banget. Berapa tahun ya dok ya. Udah lama banget nih, bener nih dok. Padahal kemarin itu saya baru aja mau pengen nanya-nanya macem-macem gitu ya. Sebenernya banyak yang pengen saya tanyakan gitu dok. Kemarin tuh yang bahas either mengenai vertigo itu gitu kan. Apakah itu? Nah itu mungkin kita bisa bahas topik selanjutnya kali dok ya. Bisa banget, gampang banget. Apakah memang, kan biasanya orang taunya misalnya gitu ya vertigo tuh ke telinga gitu ya. Apakah memang ada hubungannya sama seorang orang enggak gitu. Bener, bener, bener. Ini Itano Family topik yang menarik juga nih selanjutnya. Banyak sebetulnya yang bisa dibahas dokter Andi ya. Mengenai web manajemen juga dokter Andi tuh pakarnya gitu ya. Mungkin pilihan waktu kita bisa bahas. Tapi kesempatan malam hari ini kita bahas spesifikasinya mengenai ini dulu. Oke dok, saya persilahkan untuk dokter Andi sharing mengenai materi hari ini. Dan perkenalan sedikit mengenai backgroundnya dok. Boleh banget, aku share screen ya sekalian ya. Oke, so selamat malam semuanya Mbak Ernie, Yusana Family. Kita berjumpa lagi atas kesempatan kali ini. Ini mungkin udah yang ke berapa ya? Udah banyak dok. Udah ke 4 atau ke 5 kali ini. Iya mungkin ke 4 atau ke 5 ya. Saya membalokan sebuah seminar di dokter Stuck. Dan kali ini saya dan Mbak Ernie memilih topik yang menurut saya itu sangat penting untuk diketahui oleh semua orang. Karena pastinya, pasti seenggaknya sekali seumur hidup pasti pernah kena keselau atau kena cedera. Jadi tujuan dari presentasi ini adalah ketika Anda terkena keselau atau cedera, jadi kalian bisa tahu ini yang benar itu harus ngapain sih? Harus ngelakuin apa sih supaya cederanya bisa sembuh? Harus, kapan sih harus coba ketemu dokter atau dicek ke fisioterapis? Nah ini jadi tujuan dari seminar ini. Jadi saya ingin semuanya tahu, oh kalau gini-gini harus dicek. Terus kalau misalnya nggak perlu dicek, apa sih yang perlu saya lakuin untuk menanganinya ya? Itu yang mau saya sampaikan di seminar kali ini. Sedikit background saya. Oke, ini sedikit background saya. Jadi saya ngambil bachelor 1 di Melbourne University Biomedicine, kemudian lanjut S2 saya di Macquarie University di Sydney, ngambil doctor of fisioterapi. Terus selain itu, saya juga aktif selain injury dan rehabilitation, saya aktif sebagai seorang strength and performance coach and health and nutrition coach as well. Jadi lebih ke latihan beban dan nutrisi juga. Saya lumayan ada background lah. Nah, eh kelewatan. Kalau belum tahu, Instagram saya di Indovisio. Kalau ada pertanyaan atau apapun, kalau kalian ingin tips-tips tentang strength training dan lain-lain, saya banyak post di Instagram. So check it out. Dan ya, cedera. Nah, seperti yang saya bilang, pasti seenggaknya sekali seumur hidup semua orang pasti pernah kena cedera. Mau itu cedera lutut, mau itu cedera di pinggang, di bahu, di engkel, atau di manapun. Apapun cederanya, di bagian tubuh manapun, sebenarnya langkah-langkah penanganan awalnya itu mirip-mirip semua. Jadi makanya tips yang nanti saya berikan di sini, itu bisa dipakai untuk semua tipe cedera ya. Nantinya juga selain itu, saya juga akan memberikan tips-tips penanganan cederanya juga. Eh penanganan, sorry. Maksudnya tips-tips pencegahan. Atau meminimalisirnya juga ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama, kapan Anda harus cek ke dokter atau fisioterapis atau ke rumah sakit? Nah, ini merupakan guideline yang sering saya sampaikan kepada orang-orang. Yang pertama, jika cederahnya parah banget, di mana Anda tidak dapat menggerakkan bagian tubuh tersebut, misalnya Anda kepleset, jatuh, tangannya keluar begini, dan bahunya nggak bisa digerakin sama sekali, harap langsung cek ke dokter, jangan ditunggu-tunggu. Bahkan ke emergency room ya, kalau begini ya. Jadi pokoknya, kalau bagian tubuhnya nggak bisa digerakin, langsung ke emergency. Itu biasanya bahaya. Oke? Itu yang pertama nih ya. Yang kedua, jika cederahnya menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan, harap langsung cek ke dokter, ke fisioterapis, atau ke UGD. Misalnya, sama kayak tadi, Anda jatuh ke bahu begini ya, terus bahunya bisa gerak, tapi Anda gerak, gerak dikit doang gini, udah langsung nyetrum semuanya, ada sensasi nyetrum dan sakit banget. Nah, kalau sampai sakit banget begini, di mana pergerakan dikit atau kesenggol dikit doang, itu sakit, harap langsung dicek juga ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, jika Anda khawatir, tentu saja harap dicek juga, jangan, well, gini, terkadang soalnya, kalau orang khawatir, mereka google dulu. Tapi terkadang, ketika google yang ada malah bikin tambah khawatir. Nah, maka dari itu, kalau kalian khawatir banget, ya tentu saja harap langsung dicek ya, nggak ada salahnya. Terus, yang keempat, jika cederanya tidak membaik, dalam jangka waktu satu minggu, setelah ngelakuin langkah-langkah yang saya nanti berikan ini, harap dicek juga ya. Karena cedera pada umumnya, itu hari demi hari, minggu demi minggu, mestinya membaik. Oke, itu yang penting, Google ya. Jadi, kalau ada empat hal ini, harap dicek, jangan ditunda-tunda. Sekarang, kalau Anda nggak terlalu khawatir, cederanya nggak terlalu parah, dan sakitnya tuh masih bisa ditahankan, nah, simak presentasi ini lebih lanjut ya. Karena kebanyakan cedera itu, yang terjadi bukan cedera yang signifikan. Biasanya cuma paling, ada bagian tubuh yang ketarik, terjadinya inflamasi, dan lain-lain. Nah, mungkin kalau kita ngomongin cedera, saya yakin hampir semua orang itu sudah pernah mendengar istilah ini ya, rise. Rise, ice, compression, elevation. Kebanyakan orang pasti sering dengar ini, dan bahkan sering menerapkan hal ini dalam keseharian mereka, atau dalam cedera. Jadi, ketika cedera, oh, harus istirahat, harus dikasih es, harus dikompres, dan harus dinaikin, atau di-elevate. Oke, hal ini sebenarnya enggak salah, tapi kurang optimal. Kenapa saya bilang begitu? Gini, mungkin sekitar 20 tahun lalu ya, jadi, rise ini diciptakan oleh Dr. Gabe Merkins, mungkin sekitar tahun 2090-an, di bukunya Sports Medicine. Pada tahun itu, ini merupakan pedoman utamanya nih, rise, ice, compression, elevation. Tapi, semenjak 5 tahun terakhir, pedoman rise ini sudah tidak digunakan, dan tidak disarankan. Bahkan, dokter yang ngebuat pedoman ininya aja udah bilang, jangan pakai lagi pedoman saya, pakai yang baru. Kenapa? Karena sains terbarunya itu mengatakan bahwa, masalahnya itu di rest dan ice-nya ini, itu kurang optimal untuk penyembuhan cedera. Kenapa? Mari kita bahas ya. Nah, pertama adalah rest. Nah, terkadang kalau orang cedera, kalau orang zaman dulu ya, atau bahkan zaman sekarang juga, misalnya keselau dikit, aduh, bututnya sakit dikit, yaudah, jangan gerak sama sekali, tiduran aja sampai sembuh, bed rest aja dan jangan digerakin. Nah, masalah dengan bed rest, atau nggak ngapa-ngapain ketika cedera, satu, sendi jadi kaku, dua, otot jadi lemah, dan yang tiga, memperlambat peredaran darah ke bagian tubuh yang cedera. Ketika peredaran darah memperlambat, diperlambat, tentu saja penyembuhan cederanya itu bakal makin lama ya. Jadi, kunci ketika cedera bukanlah bed rest, bukanlah istirahat total. Kalau Anda bed rest, yang ada malah cederanya sembuh makin lama, dan bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi lain. Misalnya, sebagai contoh, lutut Anda atau ankle dan lutut Anda cedera, terus gara-gara takut, Anda takut gerak, Anda tiduran doang, diranjang, nggak gerak sama sekali, cuma tiduran. Taruh Anda tiduran sehari penuh lah. Nanti besok bangun-bangun yang ada, lututnya udah nggak terlalu sakit, pinggangnya yang sakit, gara-gara kaku. Atau misalnya pendaknya lehernya yang sakit. Nah, jadi pesan pertama di sini, rest atau istirahat total bukanlah opsi paling optimal untuk penyembuhan cedera. Jadi kita tetap menyarankan untuk terus bergerak, tapi tentunya dalam batas rasa sakitnya, yang nanti akan kita bahas. Ini masalah pertama dengan rest. Yang kedua, es. Nah, ini juga topik yang sangat menarik. Karena ketika cedera, saya yakin pasti yang muncul di pikiran semua orang, oh, dikasih es aja. Oh, dikasih es, dikompres es 15 menit, mungkin 3 kali sehari. Tapi fakta dan sainsnya itu mengatakan bahwa es tidak mempercepat penyembuhan cedera. Pemakaian es malah bisa memperlambat proses penyembuhan cederanya. Kenapa? Mari saya jelaskan ya. Oke. Seperti yang tadi saya bilang, untuk penyembuhan cedera yang optimal, badan itu perlu mengirimkan nutrisi-nutrisi dan sel-sel penyembuhannya ke bagian tubuh yang cedera. Jadi badan harus mempercepat peredaran darah ke bagian tubuh yang cedera tersebut. Yang dilakukan oleh es adalah memperlambat peredaran darah. Oke. Jadi ketika dipakai es di bagian tubuh yang cedera, peredaran darahnya malah diperlambat dan maka dari itu penyembuhannya juga makin lambat. Sekarang banyak yang ngomong, oh berarti kalau bengkak itu gimana? Nah, bengkak itu nggak usah khawatir. Bengkak adalah pertanda bahwa bagian tubuh tersebut cedera. Jadi sebenarnya bengkak itu bagus. Kenapa bengkak itu bagus? Ketika terjadi bengkak, berarti si bagian tubuh yang cedera udah bilangin ke otak Anda, otak, ini ada cedera di bagian tubuh ini. Kirimkan peredaran darah dan sel-sel nutrisi yang banyak. Nah, jadi bengkak itu bagus karena ketika bengkak, berarti otak tahu ada cedera dan proses penyembuhan itu sudah berlangsung. Jadi yang pertama, jangan takut dengan bengkak. Bengkak nggak perlu dikasih es atau gimana, karena yang terjadi es malah akan memperlambat proses penyembuhannya. Nah, selain itu, efek negatif lainnya dari es adalah es itu merupakan anti-inflammatory, anti-inflammasi. ketika terjadi cedera, zaman dahulu kala, orang ngira itu, oh, inflamasi itu jahat, inflamasi itu nggak bagus. Jadi mesti dihentikan. Makanya zaman dulu, kalau ada inflamasi, ada bengkak, segala macam, dikasih es. Tapi faktanya adalah, inflamasi merupakan tahap pertama dari recovery atau penyembuhan. Kenapa? Karena dengan adanya inflamasi, bagian tubuh yang cedera itu memberitahukan ke otak Anda, itu ada bagian tubuhnya, bagian tubuh tersebut cedera. Kalau inflamasi yang nggak ada, respon otak bakal lebih lambat, dan otak itu jadi lebih lambat dalam menangani cedera tersebut. Sekali lagi, jadi es tidak mempercepat penyembuhan cedera. Sekarang pertanyaannya, apakah es ada manfaatnya? Tentu saja ada. Saya bukan bilang, jangan pakai es sama sekali. Bukan. Saya cuma mau bilang, es itu nggak mempercepat penyembuhannya. Fungsi utama dari es itu adalah, mengurangi rasa sakit yang Anda rasakan. Jadi, es itu sangat efektif untuk mengurangi sakitnya. Misalnya, kalau kita lihat kemarin Olimpik, misalnya, lagi pertandingan bola atau basket, di tengah-tengah pertandingan, di esin semuanya. Fungsinya apa? Fungsinya, supaya rasa sakitnya berkurang, dan pemainnya bisa ketemain. Atau misalnya nih, fungsi es lainnya, misalnya Anda beneran cedera nih, keselio, gerak dikit saja sakit, coba di esin dulu. Karena es bisa membantu mengurangi rasa sakitnya, dan bisa membuat Anda dapat bergerak sedikit. Jadi, fungsi es sekali lagi, untuk mengurangi rasa sakit. Bukan untuk mempercepat penyembuhan cedera. Jadi, implikasinya atau prakteknya gimana? Prakteknya, kalau kalian keselio, terus sakitnya sakit banget, atau sakitnya medium gitu, dan mengganggu, dikasih es ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena es bisa membuat Anda merasa lebih nyaman, ketika Anda merasa lebih nyaman, jadi nggak stress, jadi lebih bisa bergerak. Tapi, kalau Anda keselio, sebenarnya sakitnya nggak sakit-sakit amat, dan nggak terlalu mengganggu, tentu saja nggak perlu dikasih es. Yang ada malah, injurinya bakal jadi sembuh lebih lambat. Oke. Jadi, itu masalah dari es, dan masalah dari res. Ketika kita ngomongin tentang penyembuhan cedera. Sekarang mungkin Anda nanya, terus, apa yang mesti dilakukan untuk penyembuhan cedera? Nah, ini adalah solusinya ya. Nah, berikut ini, saya akan membahas sebuah akronim, ini mungkin dicetuskan sekitar 4-5 tahun lalu ya, kalau nggak salah ya. Jadi, akronim ini, di dunia rehabilitasi, sudah digunakan untuk menggantikan akronim RISE tadi. Jadi, akronimnya itu adalah Peace and Love. Jadi, kita akan bahas satu-satu, apa aja sih sebenarnya, langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika cedera. Ketika ngikutin langkah-langkah ini, niscaya penyembuhan dan recovery cederanya optimal. Nah, mari kita bahas. Yang pertama, kita dari Peace dulu. P, Protection. Jadi, disarankan sekarang bukan istirahat total, tapi protect. Artinya, bagian tubuh yang cedera, tentu saja jangan dipaksain gerak, dan jangan dipaksain sakit. Tapi, bagian yang nggak sakit, ya nggak masalah. Kalau cederanya dilutuh, eh, kalau cederanya misalnya, di bahu, yaudah, kaki dan badan Anda bergerak, nggak masalah. Siku bergerak, nggak masalah. Mungkin bahunya aja yang diistirahatin. Oke, jadi kuncinya protect, bagian tubuh yang cedera, bagian yang lainnya aman. Itu yang pertama, protection. Yang kedua, elevation. jadi kita mau menaikkan bagian tubuh yang cedera, di atas permukaan, di atas level jantung, supaya, ibaratnya supaya, inflamasi-inflamasi, dan luka-luka yang terjadi di bagian tubuh yang cedera, bisa balik ke jantungnya. Jadi, ini bisa mempercepat penyembuhan cedera. Yang ketiga, avoid anti-inflammatory. Nah, ini tadi, yang kita udah bahas tentang masalah S. S itu adalah anti-inflammatory. Jadi, ketika ada anti-inflammatory, yang ada malah, respon otak atau tubuh terhadap cederanya bakal lebih lambat. Ini sama halnya juga dengan memakan obat anti-inflammatory. Oke, jadi ketika cederanya gak terlalu parah ya, Anda masih bisa bergerak dan gak terlalu mengganggu, jangan memakan obat anti-inflammatory. Karena ini hanya akan memperlambat penyembuhan cederanya. Tapi, sama kayak tadi S ya, kalau sakitnya sakit banget, sampai Anda gak bisa tidur dan gak bisa gerak, tentu saja makan obat anti-inflammatory dan S itu gak masalah. Jadi, tergantung konteksnya ya. Itu dia. Kemudian, yang ketiga adalah compression. Jadi, compression itu kita diperban. Diperban atau pakai semacam compression pants. Kalau kalian ada ya, kayak misalnya compression pants itu kayak 2XU atau Under Armour Mikey, yang ada compression-nya, tujuannya adalah untuk mempercepat peredaran darah di bagian tubuh yang cederak dan mempercepat penyembuhannya. Yang kelima, E, Education. Nah, artinya apa? artinya ketika cedera itu kita mesti mencari tahu sebenarnya apa sih gerakan yang bikin sakit. Sebagai contoh, misalnya cedera bahu ya. Misalnya bahu kanan saya cedera nih. Terus, kan bahu itu bisa bergerak ke banyak arah. Bisa ke depan, bisa ke samping, bisa ke belakang, bisa muter ke luar, bisa muter ke dalam. Kita harus cari tahu sebenarnya cedera ini yang sakit gerakan apa sih? Apakah gerakan ke depan, ke samping, atau ke belakang. Kalau misalnya sakitnya ke depan doang, jangan takut buat ke samping dan ke belakang. Kalau misalnya sakitnya ke samping doang, jangan takut gerak ke depan dan gerak ke belakang. Itu kuncinya ya. Kalian mesti kayak coba-coba dan mencari tahu gerakan yang sakit apa sih. Contoh lain, di lutut. Kalau misalnya yang sakit itu menangkuk lutut, tapi kalau lututnya dilurusin, nggak masalah. Ya nggak masalah. Jangan takut berjalan dan jangan takut lurusin lututnya. Jadi, untuk penyembuhan yang optimal, kita harus benar-benar mengetahui cederanya dan mengetahui gerakan apa yang sakit dan gerakan apa yang tidak. Itu yang peace ya. Protection, elevation, avoid anti-inflammatory, compression, dan education. Sekarang lanjut. ke love. Nah, yang pertama, load. Artinya adalah, kita harus tetap memberikan beban atau menggerakan bagian tubuh yang cedera, tapi tentunya jangan memaksa sampai sakit. Kenapa begitu? Karena kalau bagian tubuh yang cedera diistirahatkan total, itu terkadang strength dan pergerakan dari bagian tubuh tersebut akan berkurang. Jadi kita mau cederanya tetap bisa sembuh seoptimal mungkin, tapi bergerak sebisa mungkin supaya ketika cederanya sembuh, bagian tubuh tersebut kekuatannya masih ada dan tidak kaku. Yang kedua, O, optimism. Nah, optimism itu penting banget. Dalam arti, ketika Anda pesimis, ketika Anda takut, dan Anda negative thinking terus, itu badan akan berada dalam dalam chronic stress, badan berada dalam stress, negative emotion, yang ada malah proses penyembuhannya malah makin lambat. Kalau Anda positive thinking, happy-happy terus, optimis, proses penyembuhan cederanya bakal lebih cepat. Nah, terus yang ketiga nih, dari love, faith, vascularization. Artinya adalah, seperti yang saya bilang tadi, untuk penyembuhan cedera yang optimal, kita mau sel-sel penyembuhan dan nutrisi-nutrisi itu sampai ke bagian tubuh yang cedera. Cara untuk mempercepat proses ini adalah dengan mempercepat peredaran darah dan melakukan kardiofaskular exercise. Eksersis yang meningkatkan denyutnya jantung dan denyut nandiri Anda. Ketika Anda melakukan eksersis yang meningkatkan denyut jantung, peredaran darah bertambah cepat, dan sel-sel nutrisi dan penyembuhan itu terkirim lebih cepat ke bagian tubuh yang cedera. Tapi ingat, harus melihat cederanya di mana dan jangan maksain rasa sakitnya. Misalnya, kalau Anda cedera di bahu atau di tangan atau di siku untuk penyembuhan dan peredaran darah yang optimal, Anda lari, jogging tidak masalah. Bagus. Meningkatkan denyut jantung sehingga peredaran darah ke bahunya yang cedera bakal makin cepat. Contoh lainnya, kalau misalnya ankle atau lututnya yang cedera. Oke, kalau misalnya lututnya yang cedera, berarti opsinya misalnya berenang tapi jangan pakai kaki. Misalnya begitu ya. Jadi kita mau meningkatkan denyut jantung dengan catatan rasa sakitnya tidak bertambah. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir dari peace and love adalah exercise. Nah, exercise ini penting banget ketika cedera. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, kalau Anda cedera dan Anda malah mager doang, Anda malah nggak gerak sama sekali. Cuma tidur doang, yang ada cederanya sembuh, yang lainnya kekuatan Anda, mobility dan pergerakan tubuh Anda bakal terkena efek negatifnya. Makanya dengan bereksersis dan dengan melakukan pergerakan, ini akan membantu bagian tubuh lainnya yang tidak cedera. selain itu, selain membantu bagian tubuh yang tidak cedera, ketika terjadinya cedera, itu biasanya gini, kalau Anda ada luka atau cedera di otot, di sendinya, atau di bagian tubuh Anda, pasti kapasitas dari otot tersebut atau bagian tubuh tersebut bakal berkurang. Sebagai contoh gini, misalnya Anda punya tas, punya koper, kopernya itu maksimal 10 kilo, terus Anda masukin beban 15 kilo, kopernya jebol. Ketika kopernya jebol, apakah koper tersebut masih bisa nahan beban 10 kilo? Tentunya enggak. Mesti dibenerin dulu, dijahit dulu, pelan-pelan, bawa ke tukang jahit, baru nantinya bener lagi. Kalau didiemin doang, ya kopernya enggak bisa nahan 10 kilo terus, karena udah jebol. Sama dengan tubuh Anda. Meskipun terkadang injury itu bisa sembuh sendiri, tapi kalau Anda tidak melatih kekuatan dan mobilitas dari bagian tubuh yang cedera, terkadang strength atau kekuatan bagian tubuh tersebut tidak akan kembali 100% kalau enggak dilatih. Makanya kalau kalian pernah dengar, oh misalnya saya pernah cedera engkel atau cedera bahu, pasti lebih gampang terkena cedera lagi. Sebenarnya bukan gara-gara bukan maksudnya cederanya enggak bisa sembuh, bukan, tapi ketika cedera, strength-nya itu bakal berkurang. Jadi, mesti dilatih strength dan kekuatan bagian tubuh yang cedera supaya dia bisa sama dengan bagian tubuh yang tidak cedera. Jadi, makanya melatih bagian tubuh yang cedera itu nantinya penting banget untuk mencegah terjadinya cedera tersebut kembali lagi. Nah, tadi itu adalah peace and love. Langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika Anda terkena cedera, apapun cederanya, mau dari jari, pergelangan tangan, siku, leher, pinggang, lutut, engkel, semua bagian tubuh yang ada hubungannya dengan sistem gerak. Nah, sekarang, kalau kita ngomongin, sebenarnya apa aja sih yang harus kita lakukan untuk meminimalisir dan mengurangi resiko terkena cedera. Nah, ini penting banget untuk diketahui oleh para Yusana Family ya, supaya kita bisa meminimalisir terjadinya cedera. Yang pertama, yang terkadang mungkin orang sering bingung, kok apa hubungannya? Yaitu, tahu genetik atau tubuh Anda. Jadi, maksudnya gini, genetik seseorang itu berpengaruh banget terhadap resiko mereka terkena cedera. Sebagai contoh, tahukah Anda ada teman, saudara, atau siapapun yang Anda kenal, itu mereka nggak ngapa-ngapain aja cedera. Jalan dikit, cedera naik gunung dikit, cedera turun tangga, cedera. Jadi, mereka gampang banget cedera, karena ada orang seperti itu. Tapi, Anda tahu juga ada orang yang dia lari maraton tiap minggu sekali, dia latihan beban ratusan kilo, tapi dia nggak pernah cedera. Nah, jadi memang genetik tubuh seseorang itu ada orang yang lebih rentan terkena cedera, dan ada orang yang lebih tidak rentan terkena cedera. Jadi, kalian mesti tahu nih, kalian yang mana. Kalau kalian dari mudanya sering terkena engkel keseleo, lutut cedera, bahu cedera, tentu Anda harus lebih berhati-hati ketika Anda melakukan suatu aktivitas baru. Kalau Anda orang yang nggak gampang cedera, ya Anda mau ngelakuin hal yang lebih intens, ya nggak masalah. Dimana kita lanjut ke poin kedua, jangan membuat badan kaget. Maksudnya gini, kalau Anda tipe yang gampang cedera, Anda nggak pernah lari nih. Terus Anda langsung memutuskan, saya mau ikut teman saya, lari 10 kilo. Jangan seperti itu, karena kemungkinan cedera Anda bakal bertambah. Tapi kalau misalnya, Anda tipe yang, saya kayaknya dari dulu aman, nggak pernah cedera, dari muda olahraga terus, ya maksa lebih dikit, nggak apa-apa. Nah, itu dia. Dan kita lanjut ke poin kedua tadi, jangan buat badan kaget. Maksudnya gini, apapun aktivitas yang Anda ingin lakukan, atau olahraga yang Anda ingin lakukan, lakukan secara perlahan dan secara pelan-pelan dalam meningkatkan intensitasnya. Tubuh manusia itu hebat sebenarnya. Tubuh kita itu bisa beradaptasi dengan apapun yang diberikan selama bebannya tidak melebihi kapasitas tubuh. Kalau Anda dari nggak ngapa-ngapain, terus langsung ngangkat beban yang berat, atau langsung lari 10 kilo, atau langsung sepeda 100 kilo, tentu saja badan bakal kaget, tidak bisa menahan bebannya, dan akan terjadi cedera. Jadi sekarang apapun yang Anda lakukan, jika mau aman, lakukan secara perlahan dan baru pelan-pelan tingkatkan intensitasnya. Jadi di sini saya bukan mau bilang Anda nggak boleh ngelakuin hal-hal yang intens, bukan banget, tapi ketika Anda ingin ngelakuin hal yang intens, pastikan naikkan secara perlahan. Kalau misalnya Anda ingin mengangkat beban yang berat, misalnya ingin mengangkat beban di gym ratusan kilo, ya mulai dengan beban yang ringan dulu, jangan langsung ke yang berat. Nah, sebagai contoh nih, saya mau kasih contoh, mungkin saya sudah pernah bilang contoh ini, tapi sebentar saya coba share screen, sebentar ya, saya coba kasih contoh, saya mau kasih gambar. Mungkin saya sudah pernah bilang di presentasi-presentasi sebelumnya, saya juga lupa, tapi saya mau kasih sebuah cerita ini ya. Nah, saya share screen dulu bentar. Nah, mungkin saya sudah pernah cerita, saya juga lupa, saya sering banget ceritain dengan orang. Jadi gini, ini bisa dilihat ya, ada seorang, dia bawa kulkas ketika, dan dia lagi lari. Jadi orang ini merupakan namanya adalah Tony, dikenal dengan Tony de Fridge. Jadi orang ini, dia lari maraton 7 kali berturut-turut dengan membawa kulkas sebesar 42 kilo. Apakah ini bahaya untuk orang normal? Tentu saja bahaya. Tapi untuk Tony, ini gak bahaya. Kenapa? Karena dia pelan-pelan meningkatkan beban yang dia bawa sampai ke 42 kilo. Jadi ceritanya itu dia, dulu awal-awal mula, dia maraton gak pakai beban. Terus setelah setahun maraton, dia maraton pakai beban 2 kilo. Terus dia nambah ke 4 kilo. Terus dia nambah ke 10 kilo, dan seterusnya. Jadi pesnya di sini, bukannya gak boleh eksersis intensif yang ekstrim, bukan. boleh selama badan Anda terbiasa dan Anda meningkatkannya dengan pelan-pelan. Jangan khawatir, tubuh manusia itu hebat. Bisa beradaptasi dengan apapun itu selama Anda memberikan beban yang perlahan dan tentu saja nutrisi dan recovery-nya cukup. Oke, itu yang si Tony. Sekarang kita balik lagi ke tips selanjutnya, itu adalah ketiga, teknik gerakan. Teknik gerakan itu penting banget. Maksudnya apa? Maksudnya, ketika misalnya Anda mengangkat beban yang ringan versus mengangkat beban yang berat. Itu tekniknya beda. Kalau Anda mengangkat beban yang ringan, mau punggungnya bungkuk, seperti ini, saya kasih gambar juga. Kalau bebannya ringan dan Anda mau mengangkat beban seperti bungkuk seperti ini, ngambil beban dari lantai, ya nggak masalah karena bebannya ringan. Tapi, kalau bebannya ratusan kilogram dan Anda mengangkat seperti ini, ya pinggang Anda bakal cedera. Jadi, kalau bebannya berat, harus melakukan yang namanya hip hinge seperti ini. Lifting weight. Sebentar ya, saya kasih gambarnya. Nah, seperti ini. Kalau bebannya berat, ya tentu saja Anda harus mengangkat dengan pinggang yang lurus dan mengangkatnya dilakukan dari kaki atau dari pinggul Anda. Jangan seperti ini. Jadi, makanya konteks itu penting banget ya. Ketika bebannya berat, ya harus mengangkat dengan teknik yang oke. Kalau bebannya ringan, ya bodo amat. Nggak masalah. Itu yang keempat. Lanjut, tips berikutnya. Nah, tips keempat ini adalah untuk ketika Anda beraktifitas dan berolahraga ya, specifically, supaya nggak cedera. Pastikan, apapun yang Anda lakukan, lakukan gerakan dengan terkontrol. Maksudnya apa? Misalnya, ketika Anda mengangkat beban yang berat, pastikan Anda bisa mengontrol bebannya. Jangan lakuin secara-ngasal nggak terkontrol. Kalau, misalnya, kita ngomongin tentang lari atau jogging, pastikan ketika misalnya turunan, itu Anda jangan main bablas lari saja. Pastikan terkontrol bebannya, jangan main losin lari saja. Ini bisa meningkatkan resiko cedera. Jadi, apapun olahraga pilihan Anda, pastikan terkontrol gerakannya. Kemudian, yang kelima, tidur dan recovery harus cukup. ini juga penting banget ya. Terkadang, orang itu menyepelekan efek dari tidur dan recovery. padahal tidur itu merupakan salah satu hal yang paling bermanfaat untuk tubuh manusia. Sebagus apapun obat yang Anda makan, sebagus apapun treatment yang Anda dapatkan, sebagus apapun suplemen yang Anda makan. Kalau Anda nggak tidur, pasti efek recovery-nya dan kesehatan Anda tidak optimal. Tidur itu penting banget. Ini nomor satu nih. Jangan sampai, jangan mengorbankan tidur. Saya pribadi, kalau saya tidurnya itu kurang atau tidurnya nggak nyenyak, itu pasti paginya dan besokannya itu butuh kopi banyak banget. Kalau nggak, nggak bisa konsen, nggak bisa fokus. Jadi, bagi saya pribadi dan saya sarankan kepada semua orang, tidur itu jangan dikompromi lah. Karena penting banget ya. Nah, sekarang apa aja sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan tentang tidur? Ada dua. Kuantitas dan kualitas. Yang pertama, kuantitas tidur. Setiap orang tentunya membutuhkan kuantitas tidur yang berbeda-beda, tapi secara umum kita bilang 6-8 jam, ada orang yang butuh lebih, ada orang yang butuh kurang. Semua orang berbeda-beda. Sekarang, kalau kita ngomongin kualitas, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika Anda mencoba untuk tidur, itu Anda bisa langsung tidur dalam waktu kurang dari 15 menit. Kalau Anda diranjang nih, udah mulai tidur, terus sejam nggak tidur-tidur, setengah jam nggak tidur-tidur, itu pasti kualitas tidur Anda bakal jelek dan paginya itu bakal bangunnya nggak enak. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, tentang kualitas adalah pastikan ketika tidur, itu tidak terbangun-bangun di malam hari atau di pagi harinya. Dan meskipun, kalaupun terbangun nih, Anda bisa langsung tidur dalam 10 menit. Kalau misalnya, Anda tidurnya 10 jam atau 8 jam, tapi Anda tiap malam kebangun 3 kali, 4 kali, terus nggak bisa langsung tidur. Nah, ini, kalau begini, efeknya kurang optimal. Kualitas tidur Anda kurang bagus pastinya ya. Sekarang, apa aja sih yang bisa kita perhatikan dan kita implementasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tidur? Ada banyak, tapi yang beberapa yang paling penting. Satu, coba tidur di jam yang sama. Jadi, ketika Anda tidur di jam yang sama, itu badan akan teringat, akan otomatis jadi ngantuk, jadi mau tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum tidur, sebisa mungkin jangan minum air terlalu banyak. Karena, kalau minum air terlalu banyak, pasti malamnya bangun ke WC. Jadi, tidurnya kurang kenyak. Kemudian, yang ketiga, sebelum tidur, pastikan perut nggak kenyang-kenyang amat. kalau perut kenyang banget, Anda langsung tiduran, pasti perutnya nggak nyaman. Karena makanannya belum selesai dicerna. Tapi, jangan kelaporan juga. Kalau Anda tidur, kelaporan, yang ada malah nggak bisa tidur. Malah mikir perut. Jadi, kenyangan nggak bagus, tapi kelaporan juga nggak bagus nih untuk tidur ya. Jadi, sedeng-sedeng aja ya. Biasanya disarankan mungkin makan beratnya itu terakhir mungkin sekitar 2-3 jam sebelum tidur. Nah, itu dari segi perut. Kemudian, sebisa mungkin, coba bangun yang namanya pre-sleep ritual. Maksudnya apa? Gini, jadi, kita ngebuat rutinitas untuk tidur setiap hari. Jadi, badannya terbiasa ketika ngelakuin rutinitas tersebut, dia jadi pengen tidur. Sebagai contoh, kalau saya misalnya, rutinitas tidur saya. Jadi, mungkin sekitar setengah jam, kadang-kadang 15 menit sebelum tidur, saya gosok gigi, habis gosok gigi, saya selalu baca buku, matiin HP, kemudian habis baca buku, beberapa saat, baru tidur. Jadi, badan saya udah terbiasa. Oh, habis gosok gigi, baca buku, tidur. Rutinitasnya bisa beda-beda buat semua orang, tapi, dicari aja sebuah rutinitas, bener, ritualnya, yang membuat Anda bisa relax. Mau itu dengerin lagu, mau itu apapun lah. Mau itu bengong, refleksi, meditasi, apapun bisa. Berangan-angan dong dok, berangan-angan. Bener, berangan-angan dulu, misalnya besok mau ngapain gitu ya. Terus, habis itu, sebisa mungkin juga, matikan laptop, gadget, atau TV. Saran-sarannya biasanya begitu, tapi saya pribadi jujur, saya nggak menerapkan saran ini secara pribadi saya. Saya masih terkadang main HP segala macem. So, ya, ini yang, tapi sebisa mungkin, matikan layar handphone atau layar televisi, karena terkadang, sinar-sinar dari layar handphone dan televisi, itu bisa membuat lebih terangsang. Terus, habis itu, ya, itu yang tentang tidur ya. Jadi, pastikan kualitas tidurnya oke. Oh, dan satu lagi tentang tidur, saya hampir lupa. Nah, untuk kualitas tidur yang optimal, itu kita harus membiasakan badan untuk tidur dan terbangun tanpa alarm. oke. Kenapa ini penting? Karena, ketika Anda bisa bangun tiap paginya tanpa alarm, berarti body clock atau kualitas tidur dan body clock Anda tersebut, itu berarti bagus. Kalau Anda orang yang perlu alarm untuk bangun tidur, berarti kemungkinan rutinitas tidur dan kualitas tidur Anda, itu kurang bagus. Oke. jadi sebisa mungkin kita harus melatih body clock kita, body awareness kita, kalau matahari sudah muncul, bangun. Nah, itu dia tentang tidur. Kemudian, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang ke 6, yang tidak kalah pentingnya juga, minimise stress. Nah, ini mungkin hal yang terkadang orang sepelekan ya. Stress itu merupakan hal yang sangat mempengaruhi kesehatan, terutama resiko terkena cedera. Stress itu ada banyak macamnya, bukan cuma soal kerjaan. Bisa aja stress tentang relationship atau hubungan. Stress tentang lingkungan, keluarga, keuangan. Stress tentang physical stress, misalnya overtraining. Jadi, banyak banget aspek dari stress yang bisa mempengaruhi resiko terkena cedera. Karena biasanya orang begini, mereka kan udah biasa misalnya ya. Mereka udah biasa latihan. Misalnya udah biasa lari, jogging. Terus, suatu hari, mereka itu tidurnya kurang cukup, stress mikir masalah, terus besokannya jogging. Padahal joggingnya nggak keras-keras amat, nggak intens-intens banget, joggingnya kayak biasa, tapi mereka cedera. Nah, ini biasanya sering banget terjadi. Karena ketika stress dan tidur kurang cukup, kapasitas badan Anda bakal berkurang. Apa yang sebelumnya gampang bakal jadi susah. Maka dari itu, kalau lagi tidur nggak cukup, lagi banyak pikiran, banyak stress, ketika Anda mau olahraga, jangan dipaksain. Dengerin kata badan Anda. Meskipun biasanya gampang, tapi kalau tidur nggak cukup dan stress, jadinya itu susah banget. Contoh, misalnya kemarin, ini saya biasakan, misalnya, saya latihan shoulder press angkat begini dengan beban, misalnya 25 kilo kemarin. Tapi kemarin, diurut saya lagi nggak cukup, beban 20 kilo aja, nggak akan angkat gitu ya. Kalau saya langsung pakai 25 kilo, pasti saya bablas cedera itu. Nah, jadi pastiin, dengerin kata badan. Itu yang ke-6. Dan yang terakhir adalah, dari segi nutrisi, makro dan mikro nutrien tubuh terpenuhi. Maksudnya apa? Dari segi makro, mungkin saya jelasin, nanti dari segi mikro, mungkin Mbak Ernie bisa tambahin ya. Dari segi makro nutrien, makro nutrien itu artinya adalah, karbohidrat, fat, dan protein. Jadi, kalorinya. Ketika Anda lagi, berada dalam fase kalori defisit, atau diet ya, Anda lagi diet, mengurangi makan Anda, itu tentu saja, badan akan lebih beresiko, untuk terkena cedera. Jadi, makanya, kalau lagi diet, mungkin eksersisnya, jangan se-intense, atau intense-intense banget. Karena kalau lagi diet, kan tubuh itu pasti, jumlah makan yang Anda makan, bakal berkurang. Jadi, terkadang tenaganya berkurang, dan resiko cederanya bertambah. Dan juga, selain makro nutrisi, kita juga harus memperhatikan, mikro nutriennya, mikro nutrisi dari tubuh. Pastikan, vitamin, mineral, kadarnya itu optimal. Nah, kalau saya pribadi, setiap hari ini, saya mengkonsumsi, lima produk usana ini ya. Vitamin mineral, strokosa, magne caldi, sama bio omega, untuk kesehatan sistem gerak saya. Nah, mungkin, Mbak Ernie bisa tambahin nih, untuk penjelasan masing-masingnya nih ya. Oke, wow, thank you banget dok, untuk penjelasannya tadi ya. Ibu Usana Family, udah tahu sekarang, bahwa ternyata ya, yang kalau Bapak Ibu, simple aja ya, kalau Bapak Ibu googling misalnya, tips penanganan cedera, sama seperti judul acara kita malam-malam ini, pasti yang keluar itu langsung metode rise ya. Itu pasti metode rise, itu sangat famous banget sampai sekarang. Nah, makanya, dengan kita mengadakan seminar-seminar, Bapak Ibu Usana Family, bisa mendapatkan info update, dari pakarnya langsung. Saya akan menambahkan sedikit, penjelasan, dari Dr. Andi ya, untuk mengenai mikronutrisi. Oke, kalau kita mencerahkan mikronutrisi, tadi Dr. Andi sudah sebut, itu berarti ke vitamin, mineral, dan juga fitonutrisi, ataupun antioksidan. Variansinya banyak, di mana sebetulnya sumbernya itu, ya tetap, utamanya pasti harus dari makanan dulu. Makanya, Yusana Family harus selalu membiasakan, simpelnya, untuk mempraktekan, mencoba selalu ya, mencoba, minimal ada effortnya gitu, dan mempraktekan konsep My Healthy Plate. Kecuali, Bapak Ibu, My Healthy Plate itu berarti setengah piringnya yang sayur, Bapak Ibu ya, jadi bukan nasinya yang setengah piringnya. Setengah piringnya sayur, seperempatnya protein, yaitu lauk hewan atau lauk nabati, kemudian seperempat piringnya adalah karbohidrat, nasi Anda, ataupun kalau kentang, ataupun pasta, ormi, atau apapun itu, semua dari golongan kategori karbohidrat, termasuk umbi-umbian. Itu setengah piringnya, jadi jangan penuh-penuh, Bapak Ibu ya. Kalau untuk orang dewasa, kita membicarakan generali, kecuali, Bapak Ibu, seperti tadi, misalnya sport enthusiast, memang mereka memiliki kebutuhan protein lebih tinggi, biasanya. Tapi ya itu kita beda case, itu beda case ya. Ini kita ngomongin general dulu deh. Nah kalau Bapak Ibu tadi praktek My Healthy Plate, nggak yakin, memang langsung jawab pertanyaan dalam hati masing-masing saja Bapak Ibu ya, kalau Anda nggak bisa mempraktekkan konsep My Healthy Plate, tadi pagi, siang, dan malam, setiap makan Anda, ya sudah pasti Bapak Ibu itu akan kekurangan yang namanya mikronutrisi, vitamin dan mineral. Kenapa? Karena sumber vitamin dan mineral itu, sumbernya sebagian besar didapatkan dari sayur dan buah. Jadi kalau Anda tidak mempraktekkan itu simple saja, makanya nggak usah pakai teori-teori gimana, jawab dalam hati masing-masing saja Bapak Ibu ya. Itu saja kita tidak bisa mempraktekkan. Itu kita baru ngomongin dosis takaran minimal, kayak angka kecukupan gizi yang dianjurkan pemerintah. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan dosis optimal, which is itu harus mengikuti benar-benar panduan, di mana kalau di Eropa itu standarnya lebih tinggi lagi gitu ya. Saya nggak mau bahas ke situ. Jadi biasanya makanya Bapak Ibu salah satu cara solusi yang Bapak Ibu sudah dapatkan dengan memberikan suplementasi, di mana perlu kita ketahui bersama yang namanya suplementasi untuk melengkapi, bukan menggantikan. Jangan diganti-ganti gitu loh. Soalnya masih ada orang-orang kadang salah paham gitu ya. Kemarin aja ada yang bertanya kepada saya, nih dok ya pengalaman sedikit. Bu Erni, kalau beliau itu kebetulan ada masalah pada tekanan darah ya. Tekanan darah beliau itu tinggi. Jadi bertanya, Mbak Erni itu kalau misalnya ini tekanan darah saya masih tinggi, ini bisa jadi 3x, 4x sehari nggak gitu ya. Jadi itu mindset yang sudah kurang tepat, Yusana Family. Memang produk Yusana itu ada yang bisa Anda modifikasi dosisnya ya. Karena memang ada yang tidak ada dosis optimalnya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Tapi bukan caranya seperti itu. Jadi bukan suplementasinya yang digejot abis-abisan, yang lain nggak diberesin, yang nggak beres juga. Misalnya kalau kita ngomongin tekanan darah, itu pengaruh makanan sangat penting. Pengaruh stres itu penting. Pengaruh tidur aja, kurang tidur itu ngefek banget loh. Nggak olahraga itu ngefek banget. Jadi banyak aspek ya. Jadi nggak bisa kita hanya melihat dari satu sisi. Jadi jangan cari shortcut. Banyak orang menganggap suplementasi ini shortcut. Suplementasi itu bukan shortcutnya Bapak-Ibu. Dia solusi dalam hal Bapak-Ibu untuk merubah. Kan kalau kita merubah habit, nggak segampang kita balikin telapak tangan ya Yusana Family. Kalau Anda yang dulunya nggak suka sayur, tiba-tiba jadi hari ini suka sayur, ya saya juga agak aneh gitu kan. Karena saya jadi hipnotis tuh kemarin gitu ya kan. Jadi gitu. Nah, dalam proses merubah lifestyle ini, kan kebutuhan tubuh kita tetap harus terpenuhi. Tubuh kita nggak ada nunggu-nunggu hari ini. Butuh vitamin A, bukan berarti besok nggak butuh ya. Jadi tiap hari kita butuh gitu kan. Nah, salah satu caranya dengan mencukupi melalui suplementasi kelengkapannya. Sambil kita pelan-pelan merubah habit. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail, produk Yusana seperti Bapak-Ibu kita bersama bukan obat ya. Jadi fungsinya bukan seperti obat, tapi kita adalah suplemen untuk mencukupi kebutuhan nutrisi optimal harian Anda. Kalau Bapak-Ibu ada kendala ataupun masalah kesehatan medis, selalu konsultasikan ke dokter Anda masing-masing. Produk yang pertama direkomendasikan seperti yang dokter Andi tadi informasikan, beliau mau konsumsi apa? Sel sensial. Kenapa ini selalu menjadi yang pertama? Selalu harus nomor satu? Karena dari variasi kelengkapan nutrisinya. Tubuh kita mementingkan lengkap variasinya dulu. Jadi bukan langsung kalsium, oh langsung dosis tinggi. Enggak juga. Kalau dia enggak ada nutrisi yang lain, enggak bisa dipakai dalam tubuh kita. Simpelnya seperti itu. Makanya kenapa sel sensial selalu menjadi yang pertama? Karena lengkap dari vitamin, mineral, bahkan fitonutrisi dan juga molekul-molekul lain yang untuk meningkatkan penyerapan dalam tubuh itu sudah ada di situ. Jadi sudah dipastikan memang bisa diserap oleh tubuh kita dan digunakan oleh tubuh kita. Itulah kenapa Bapak-Ibu selalu biasakan mengkonsumsi ini secara rutin dan merekomendasikan kepada calon, customer Anda selalu ini yang pertama. Yang selanjutnya, tadi yang sudah diminum dokteran secara rutin juga pastinya ya, magne kaldi. Seperti namanya, magnesium, kalsium, dan vitamin D itu kandungannya. Nah, keunggulannya ya berarti fungsinya untuk kepadatan mineral dan juga untuk menjaga otot tubuh. Jadi kalsium itu fungsinya enggak cuma untuk tulang Bapak-Ibu ya. Karena kandungannya ada magnesium, ada kalsium, ada vitamin D, dia bisa juga untuk menjaga otot tubuh kita tetap kuat. Karena saya yakin percaya, Bapak-Ibu sudah tahu, tulang itu alat gerak pasif. Alat gerak tipnya adalah otot. Jadi ototnya juga harus dijaga. Kemudian biomega. Kalau biomega kandungannya omega-3, fungsinya di mana? Tadi dokter Andir mengatakan mengenai inflamasi, bahwa peradangan itu penting. Tapi peradangan itu harus dikontrol, Bapak-Ibu. Kenapa? Kalau enggak tidak terkontrol, Bapak-Ibu mungkin sudah pernah dengar istilah yang sekarang gara-gara keronces badai sitokin, itu peradangan yang tidak terkontrol, Bapak-Ibu ya. Jadi badai, di dalam tubuh kita jadi badai. Jadi peradangan yang tidak terkontrol. Omega-3 itu, dia mengontrol peradangan itu jadi balancing. Dalam kadar yang bisa diterima tubuh, dan memang untuk survival kita. Karena dalam status, kondisi-kondisi tertentu, kita butuh ada sistem peradangan. Karena tadi seperti dokter Andir jelaskan, peradangan itu langkah awal. Tubuh kita untuk justru memproteksi dirinya sendiri. Nah, tapi enggak boleh kebablasan nih. Nah, omega-3 itu fungsinya di situ. Ya, Yusana Family. Jadi, penting sekali. Apalagi kalau yang enggak suka makan ikan. Wah, sayang banget. Berarti sudah pasti Anda sangat kekurangan ya, untuk omega-3 ini. Kemudian prokosa. Kalau prokosa ini kandungannya glukosamin, ada vitamin C, ada mangan, manganis ya. Ataupun mangan, bukan mangan-makan. Kalau mangan-makan kan orang Jawa. Kemudian ada Insulligent Joint Support Complex-nya. Di mana kandungannya itu, yaitu ada termasuk kurkumin dan juga glukosamin ya. Kurkumin itu lebih kepada anti nyeri sebetulnya. Tapi ya sifatnya enggak seperti obat tentunya ya. Kalau obat kan analgesik jelas, ngefek langsung kelihatan. Nah, jadi fungsinya si prokosa ini, kandungannya itu memang untuk mendukung produksi kolagen dan asam hyaluronat untuk melumasi dan menjaga kestabilan sendi kita. Karena sudah pasti Yusana Family ya, di sendi kita itu juga ada cairannya yang memang fungsinya seperti pelumas. Penting banget ya, cairan senovial. Di mana itu, ya seiring bertambahnya usia juga bisa berkurang. Semakin banyak Anda beraktivitas juga, ya sama juga gitu ya. Makanya, orang-orang yang sering berolahraga, kalau mereka enggak pay attention terhadap nutrisi sendinya, umur enggak usah penunggulan siapun, mereka sangat tinggi. Resikonya terkena osteoartritis ya. Itu salah satu resiko yang banyak dialami oleh orang-orang sport enthusiast ataupun atlet. Jadi, makanya justru kalau Anda termasuk orang-orang yang hobi berolahraga, Bapak-Ibu wajib banget pay attention kepada nutrisi sendi Anda. Kalau enggak, ya nanti harus cadangan pakai yang baru, harus ada injeksi yang mehong banget. Kalau ada yang harus sampai ganti kan, dok ya? Benar-benar. Benar, karena biasanya yang olahraga itu, maksudnya gini, olahraga itu sebenarnya bukan membangun otot dan kapasitas tubuh. Ketika olahraga, kita memberikan stimulus supaya ngebuat tubuhnya capek atau ngebuat muscle damage. kapan kita tambah kuat, kapan tubuhnya bakal tambah kuat, tambah strong, ketika recovery setelah olahraga. Makanya recovery dan nutrisinya itu sangat penting. Bukan cuma olahraganya doang. Itu yang mesti dihitung. Nah, itu tuh yang sering orang lupain, dong. Olahraga habis-habisan, recovery-nya... Recovery, nutrisi lupa dan enggak optimal kalau gitu. Benar. Nah, produk yang terakhir ini mungkin masih jarang Bapak-Ibu tahu ya, tapi sebetulnya ada fungsinya juga. Berhubung profavanol C ini kan termasuk base seller dari Yusana karena memang kandungan vitamin C ya buat jaya tahan tubuh. Tapi sebetulnya vitamin C itu salah satu komponen untuk memproduksi kolagen. Dimana kolagen itu fungsinya enggak cuma untuk kulit, tetapi juga untuk sendi Anda. Jadi supportnya tambahnya dari situ. Oke, Yusana Family atau enggak Bapak-Ibu bisa minimal mengkonsumsi sesuai apa yang sudah dikonsumsi Dr. Andi tadi ya, produk-produknya. Ini tadi. Oke, Yusana Family itu produk yang yang kita rekomendasikan untuk menjaga kesehatan sistem gerak Anda sehari-hari ya. Jadi, dari atas sampai bawah. Karena ya semuanya bergerak di Yusana Family ya. Oke, sebelum kita masuk tanya-jawab, saya mau tambahkan marketing update sedikit saja. Nanti kita di hari Jumat itu ada acara Smart Health. Nah, ini jam 10 pagi kita langsung mengundang Chief Scientific Officer. Ini kepalanya saintis kita ya. Kepalanya saintis kita yang membawai hampir 100 saintis Yusana yang ada di US langsung kita undang untuk memberikan topik menjaga sistem daya tahan tubuh kepada Yusana Family semuanya. Jadi, pastikan Anda mengundang tim Anda untuk mendengarkan penjabaran dari beliau. Karena beliau pakar di bidang nutrisi, R&D, manajemen juga iya, lulusan sertifikatnya aja banyak banget ya. Bukan sertifikat, ijazahnya banyak banget. Saya aja sampai speechless ini orang belajar terus umur hidupnya. Gitu ya. Banyak banget di Yusana Family ya. Jadi, wajar saja beliau menjadi Chief Scientific Officer. Jam 10 pagi Yusana Family meeting ID-nya nanti kita juga akan posting flyernya tentunya ya. Karena ini ada interpreter. Jadi, Bapak-Ibu kalau mau dengarkan dalam versi bahasa Indonesia juga ada. Kemudian, besok juga kita masih ada training. Setiap hari kita ada training Yusana Family silakan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda dan tim Anda tentunya ya. Kemudian, nah ini kita mau info. Berhubung sekarang materi dari presentasi dari setiap speaker. Kita tidak sharing kepada Bapak-Ibu semua maksudnya gitu ya. Jadi, Bapak-Ibu bisa melihat rekaman ulang recording-nya ini di grup Yusana Indonesia. Grup Yusana Indonesia ada yang membicarakan mengenai bisnis. ada yang membicarakan mengenai produk. Bapak-Ibu tinggal join saja. Nanti Anda bisa melihat recording ulangnya. Tentu paling cepat. Paling cepat. Garis bawah kalimat saya, Bapak-Ibu, paling cepat kita upload H plus 7. Ya, kenapa? Ya, karena kita menghargai orang-orang yang hadir tepat waktu dan di hari hanya. Seperti itu, Bapak-Ibu ya. Jadi, kalau Anda ingin dapat infonya langsung, join-nya on time. Langsung dapat fresh knowledge dari narasumbernya langsung. Dan bisa kesempatan bertanya gitu. Tapi kalau Bapak-Ibu, mungkin ada kegiatan yang benar-benar, nggak bisa ditunda, ya nggak apa-apa. Anda bisa menonton recording ulangnya. Join ke grup ini, Yusana Family. Dan tolong dijawab pertanyaannya. Kalau nggak dijawab pertanyaannya, dari sistemnya nanti akan langsung reject. Ada pertanyaan seleksinya soalnya. Oke, kita juga masih punya insentif trip ke Taiwan dan juga ke Jepang, bahkan ke Athena masih ada. Jadi, make sure Yusana Family mengejar program ini. Oke, Yusana Family, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Banyak nih pertanyaan nih dok yang masuk. Boleh, boleh, boleh. Tanyaan yang pertama nih dok ya. Ini good question banget nih dok. Kenapa nih? Saya juga bahkan, nah dok, saya ibu, oh bukan saya dok ya, maksudnya ini saya membayang. Saya ibu dengan bayi tujuh minggu gitu, maksudnya saya belum dikasih dulu. Beliau ibu dengan usia bayi tujuh minggu. Setelah satu setengah bulan lalu, beliau mengalami cedera jari dan pergelangan tangan yang biasa disebut mamistam atau the corvins. Corvins. Ya, the corvins. Nah, apa eksersis yang harus dilakukan untuk vascularization-nya yang untuk menghancurin peredaran darahnya ini dok, apakah boleh melakukan tusuk jarum? Oke, oke, oke. Jadi pertama-tama mungkin buat para audiens di sini, dukor vins itu merupakan, emang ini cedera yang sangat sering kepada wanita yang baru melahirkan karena biasanya mereka gendong dan megang anak. Jadi cedera itu adalah bagian jempol di sininya nih, dia mengalami sakit di sini akibat jempol yang neken anak terus, yang megang terus. Jadi kayak menggang terus. Itu penyebabnya. jadi sebenarnya kalau ditanya vascularization, kalau ditanya apa yang harus dilakukan untuk kondisi tersebut adalah satu, pastikan ketika lagi sakit, jangan dipakai dulu jempolnya. Jadi biasanya itu ada splint atau semacam support, finger support untuk the corvins ini. Dan itu biasanya harus dipakai untuk mengurangi inflamasinya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mempercepat penyembuhannya, kita harus meningkatkan peredaran darah di seluruh tubuhnya. Caranya adalah dengan kardio. Jogging aja atau lari aja. Ini bakal ngebantu untuk menyembuhkan dan mempercepat penyembuhan cederanya ya. Tapi memang untuk kasus the corvins ini seperti tadi saya bilang, bagian tubuh yang cedera harus diprotect. Untuk the corvins ini memang harus memakai splint biasanya ya. Untuk menghindari semua gerakan yang sakit. Jadi pastikan jangan melakuin gerakan yang sakit. Bahkan ya, kalau di corvins, itu kita ada jokes. Bentar, saya cari-cari di Google. Ada gak ya? Ada jokes-nya. Ada jokes-nya nih. Ada jokes-nya nih. Untuk ibu baru lahir. Bentar, saya kasih gambarnya. Mana ya? Ada gak ya? Biasanya ada. Tunggu, bentar ya. Asik. Dimana ya? Itu saya lihat di. Iya, saya gak bisa menemukan. Tapi intinya, kalau gendong anak, jangan gendong begini. Jangan megang begini. Jangan megang begini. Apapun yang Anda lakukan, ketika dekorven, itu jangan neken pakai jempol begini. Kalau neken begini, itu dapat... Anaknya apanya tuh, kalau kayak gitu? Kepalanya, kepalanya. Kan jokes-nya begitu. Jokes-nya ini, maksudnya megang anak, jangan begini. Oh, itu jokes-nya. Iya. Jadi, maksudnya, kalau megang kakinya, atau apanya, atau megang barang, jangan kayak gini aja nih. Kalau dekorven, pasti sakit banget, ketika jempolan neken begini. Itu dia. Semoga menjawab. Kalau lagi ngangkat kaki, misalnya gitu ya, kalau ngangkat kaki, itu berarti posisinya ya. Jadi, biasanya kita jokes-nya tuh gini. Ini kan misalnya, ini bayi ya. Ini palanya ya. Jadi, gambarnya tuh, jangan ngangkat bayi kayak gini. Ngangkatnya kayak gini. Itu jokes-nya sih. Mungkin nggak lucu, tapi buat saya itu dulu. Kepayang-kepayang sih, dok. Tapi aneh juga sih kalau itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Apa nih? Beliau itu cedera, apa ini? Keceklek. Keceklek di tangan bagian sikut. Ya. Karena masak di meja yang terlalu tinggi. Ya. Sakit sudah dua bulan, tapi masih tetap sakit. Hanya pakai, oh, dia sebutin merk lagi nih. Kadang mendingan, kadang yang muncul lagi sakitnya. Kalau salah gerak, atau angkat berat. Di mana ya caranya dok, biar bisa kulit kembali seperti sedia kalah? Ini nggak ergonomis nih. Ketinggian ya. Ergonomis nih, Bapak Ibu. Ya, dia perbaiki sebetulnya, kondisi ergonomisnya. Ya, kalau misalnya emang gara-gara ini tinggi, ya kalau dia disitu terus ya, nggak sembuh-sembuh tuh. Yes. Tapi ya paling, saran saya ya satu, mungkin beneran dicari tahu dulu, pola cedera. Maksudnya, ini sebenarnya gerakan apa sih yang beneran bikin sakit? Itu yang mesti dicari. Pasti ketemu, kalau di siku, apakah gerakan di mana sikunya dilurusin full begini, dalam waktu yang lama, apakah ketika menekuk? Jadi harus cari tahu, gerakan apa sih yang bikin sakit? ketika ketemu cedera yang bikin sakit, dihindari dulu setelah berapa lama, dan baru dilakukan pelan-pelan. Tapi kalau udah dilakuin semuanya, dan nggak sembuh-sembuh, seperti yang saya bilang tadi, harap langsung dicek ya. Soalnya ya, pasti ketika cedera yang nggak sembuh-sembuh, ada hal dalam aktivitas sehari-hari Anda, yang nyebabin cedera yang kambuh terus. Jadi kan tadi bilang, oh kadang-kadang nggak sakit, tapi kadang-kadang sakit. Nah, pasti ada suatu hal atau gerakan atau aktivitas di aktivitas sehari-harinya yang bikin dia kambuh. Makanya harus dicek dulu ke dokter atau visio, supaya bisa dicari tahu, ini apa sih gerakannya. Itu dia. Oke, baik. Pokoknya kalau udah lebih dari seminggu, nggak sembuh-sembuh, Bapak Ibu, ya udah langsung aja, nggak ada salahnya ngecek. Saya orangnya lumayan, bukan paranoid ya, tapi emang sebenarnya saya terlalu over kadang-kadang awarenessnya. Oh iya. Saya kadang muncul apa aja di kulit, wah ini harus ke dokter nih. Gitu ya kan. Jadi kadang malah kepikiran, sayang nih asur-asur nggak dipakai. Kadang mikirnya gitu ya. Jadi, jadi jangan langsung, jangan dibiarin ya, Yusana Family. Apalagi kalau Anda sedang nyaman. Saya ini share pengalaman saya langsung aja dok ya. Kemarin kan karena udah hampir 2 tahun nih, jujur aja Yusana Family kita WFH. Nah kebetulan posisi meja kerja saya ini sebenarnya kurang ergonomis ya. Kalau di kantor tuh dia lumayan ergonomis ya, posisi duduknya dan mejanya ini. Dan kalau di kantor juga saya lebih mobile kan dok. Saya orangnya lumayan mobile, muter-muter kemana. Nah kalau, karena di rumah jadinya kan depan laptop terus. Nah leher saya tuh jadinya kan, ini kan sejajar nih sekarang. Kalau itu jadi gini, lebih rendah. Lalu saya ada masalah. Itu sampai leher saya kaku banget. Dan sampai harus sakingnya itu tadi sih ya, paranoid. Ya nggak ada salahnya juga. Jadi kemarin sampai saya minta untuk dari dokternya nanya, mau orang seler kan? Ya boleh dok, sekalian aja dok. Leher saya udah nggak bisa gerak ini dok. Sakit banget gitu. Itu karena posisi yang kurang ergonomis Bapak Ibu. Ya salah satu caranya ya akar masalahnya dulu. Ya sekarang saya harus beli apa? Misalnya, ya bukan saya mau promosi tatakan laptop. Tapi emang harus beli buat peninggi atau nggak. Ya karena kan layar monitornya ada di kantor nih. Saya kalau mau mindahin udah males. Udah biarin aja gitu ya. Buku luang, saya pakein buku juang. Ya gitu. Pokoknya Bapak Ibu sejajarkan. Karena ya kebetulan kerjanya harus selalu di depan laptop. Ya jadi kitanya, ya kalau nggak gitu ya nanti layar saya tetap aja nih. Udah dikasih obat. Oh terus? Bahkan ke fisioterapis juga udah dijatuh. Misalnya tetap aja. Ya kalau masalahnya nggak diberesin, ya nggak beres masalahnya. Tidak cukup. Sembuh-sembuh bener banget. Ya. Itu dia. Oke. Nah ini ada lagi nih pertanyaan, dok. Dok, kalau posisi jempol yang tidak bisa ditekuk. Posisi jempol yang tidak bisa ditekuk atau trigger finger. Sebaiknya diapain ya dok? Apakah ada saran? Ya ada saran. Dan kalau dari produknya sana nih, karena dokter Adi udah merekomendasikan, biasanya ada nggak case seperti ini yang bisa ngebantu dok? Oke. Kalau dari produknya sana, yes. Jadi trigger finger itu sebenarnya adalah, jadi gini, mungkin bagi yang belum familiar, jadi trigger finger adalah kondisi di mana salah satu jari, misalnya jempol ya, jadi ketika ngekuk, dia tuh bakal sakit di sininya dan bakal susah balik. Jadi ngekuk, aduh sakit banget, susah balik. Jadi sebenarnya trigger finger itu adalah masalah pada ototnya, tendon ototnya. Oke. Jadi tendon ototnya itu inflamasi. Inflamasi pada tendon otot jempolnya akibat digunakan terus-menerus. Repetitive movement. Itu nyebabkan trigger finger. Oke. Jadi untuk menyembuhkannya, kalau kita ngomongin dari segi nutrisi yang bakal membantu, kalau dari saya, mungkin Procosa jelas dapat membantu, Magnecal D jelas dapat membantu, dan Bio Omega dapat membantu. Jadi apapun yang anti-inflamasi itu bakal membantu banget ya. Fish oil bakal, Bio Omega bakal ngebantu, kan Fish oil itu, Magnecal D juga bakal ngebantu, vitamin D dan magnesiumnya untuk otot, dan Procosa juga bakal ngebantu untuk inflamasinya juga ya. Tapi kalau dari segi penanganan cedera, itu kan seperti yang tadi saya bilang, kita harus protect bagian tubuh yang cedera. Masalahnya dengan jari adalah, jari itu susah. Maksudnya kita gimana kan pasti gerak, aduh sakit lagi. Gerak, aduh sakit lagi. Jadi makanya, kalau dalam semua hampir kebanyakan kasus di jari, kalau cederanya nggak sembuh-sembuh, dan kalian tidak bisa menghindari gerakan yang sakit, kita pakaiin ginian nih. Jadi kalau trigger finger, biasanya saya sering pakaiin. Ntar, saya coba stop blur video dulu. sabar-sabar. Jadi, saya pakaiin ginian nih biasanya nih. Jadi kan kayak saya bilang, trigger finger itu kan, otot yang buat nekuknya itu sakit. Jadi kalau kita pakaiin semacam ginian nih, saya pakaiin di jari tunjuk saya misalnya ya. Jadi nggak bisa nekuk loh. Nggak bisa nekuk tanggalanya. Jadinya ya, Anda nggak usah mikir nggak sakit. Jadi kan nggak usah mikir. Kalau begini kan, oh yaudah, emang nggak bisa nekuk tuh. Jadi meskipun Anda nggak mikir, tidur ya nggak bakal sakit. Tapi sebenarnya, bener, tapi sebenarnya jangan ditekuk aja intinya gitu. Ini bener, trigger finger dan kondisi dioris, itu kita harus bener-bener menghindari gerakan yang bikin sakit. Protection-nya itu harus bener. Tapi yang dihindari, ingat jarinya doang, kalau risknya, sikunya jangan takut gitu. Itu dia. Oke, baik. Jadi karena menekuknya tadi berarti ya dok ya? Bener, betul. Jadi sarannya biasa, 6 minggu diprotek pakai ginian atau pakai apapun. Pokoknya 6 minggu jangan ditekuk. Terus kalau mau tekuk, pakai jarinya yang satu aja gini, biar dia nggak kaku nih. Terus diamin 6 minggu, 90% kasus sembuh. Oh, wow. 90% lah. Ini kita ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Ini banyak banget nih pertanyaannya nih. Hebat nih ya. Selalu banyak fans buat dokter Andi. Terima kasih lho. Dok, ini andai anak beliau suka banget main basketball. Dan pernah dua kali mata kakinya terkilir sampai bengkak. Beliau bawa ke tukang urut. Nah, pertanyaan beliau adalah, ada efeknya nggak ya kalau cedera itu diurut? Apakah itu jadi makin bisa bahaya? Atau bisa juga bermanfaat? Boleh tahu. Ngerti. Jadi, nah ini juga pertanyaan yang sering mengerti tanya ya. Aduh, kalau cedera, setelah boleh diurut nggak sih? Nah, mungkin pertama saya bahas dulu. Sebenarnya diurut itu diapain sih? Nah, pada tahu nggak sih sebenarnya kalau diurut itu diapain? Jadi gini, sebenarnya diurut itu cuma dilemesin ototnya. Diurut itu cuma buat ototnya lemes. Oke? Itu fungsi dari urut. Melemaskan otot. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika cedera, boleh dilemesin ototnya apa tidak? Tergantung dari cederanya. Ketika cedera tersebut menyebabkan otot-otot di sekitarnya kaku, keram, spasme, diurut bakal membantu. Tapi, ketika cederanya itu tidak menyebabkan ototnya kaku, malah cederanya itu malah bikin ototnya lemes, dan makin diurut, ya makin tidak stabil. Jadi nggak bagus. Jadi sebenarnya 50-50. Jadi ada cedera yang diurut bagus, enakan sembuh, dan ada cedera yang diurut malah makin, makin parah. Misalnya sebagai contoh, paling gampangnya, ini yang nggak boleh ya, misalnya shoulder-nya dislokasi, terus di lepas, terus ya Anda urut, ya makin nggak stabil yang ada kan. Kan dislokasi udah lepas, diurut makin nggak stabil. Jadi sekarang pedoman saya gini, kalau mau diurut boleh, tapi satu, pastikan rasa sakitnya itu nggak sampai sakit-sakit banget ya. Itu yang pertama. Jadi kalau kalian cedera, terus sakitnya medium, atau nggak terlalu sakit, ya diurut nggak ada salahnya. Resikonya kecil. Yang kedua, kalau Anda berasanya kaku, kram, diurut juga bakal bagus. Tapi kalau Anda berasanya lemes, jangan diurut. Udah lemes, dilemesin lagi, ya nggak ada efeknya. Malah terkadang bisa makin parah. Jadi itu dia. Jadi sekarang kalau pasien nanya saya, atau teman saya nanya, ini bawa diurut nggak sih? Jawaban saya ya, ya hoki-hokian aja. ada 50% kasus diurut sembuh, baikkan ada 50% kasus diurut, makin parah. Gitu aja sih sebenarnya. Tapi tadi key pointnya, udah tipsnya dokter Andi tadi ya, kalau nggak sakit-sakit banget. Ya, cobain aja. Nggak ada salahnya kan. Yes, yes. Sekalian semuanya maksudnya ya. Nggak cuma teman kalau saya sih biasanya. Bener sekalian kan. Makanya. Jadi nggak ada salahnya. Nah ini pertanyaan mungkin yang sering dialami juga oleh para ladies yang sering pakai heels. Ya, betul. Jadi dok, ini beliau sering pakai heels dulunya ya. Sampai berjam-jam. Dan efeknya tuh telapak kakinya sampai ngeri banget dan pegel. Bahkan walaupun sudah pakai sepatu biasa pun tetap sakit. Gimana ya dok ya gitu. Kan kadang-kadang ada orang karena tuntutan profesi ya dok ya. Misalnya dia harus pakai heels gitu ya. Kalau saya sih biasanya... Bentar-bentar doang nggak mau saya. Udah lepas ya. Udah lepas. Iya, benar-benar. Jadi mungkin nih, mari saya kasih gambar. Bentar ya, saya cuma cari dulu ya. Karena sebenarnya heels itu ada negatif efeknya kan dok. Pada... Atau nggak? Yes, yes. Bentar ya, saya cari dulu. Kita lihat nih apa nih. Para ladies yang sering pakai high heels ya. Apa kadang orang bilang cantik tapi ada yang dikorbankan gitu ya. Nah. Benar. Ini kata nggak sih? Bentar, bentar. Sabar ya. Kok jadi... Nah, nih. Lihat gambar ini ya nih. Mungkin lebih jadi bisa ketara. Nah, tuh. Ini gambar sebelah kiri itu adalah orang berdiri lurus ya. Jadi... Terus nggak pakai... Berat badannya seimbang lah. Terus dari kaki. Oke. Ketika pakai heels... Kalau... Ini heels 5 cm, nggak salah ya. Kalau mau elemennya lurus, jadinya kayak gini. Jadi miring, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi berat badannya itu pasti nggak terdistribusi rata di tubuh Anda. Ketika pakai heels, yang terjadi, ininya mesti... Ini kan tadi kan... Halo? Iya. Oh, nyambung ya. Saya kira putus. Nggak. Nah, ketika pakai heels, ketika pakai heels, sudah dilihat nih. Ini kan kalau nggak pakai kan ini lurus ya. Lihat pinggangnya. Pinggangnya jadi lebih maju. Terus ininya jadi lebih maju nih. Di sini sama di sini. Di sini sama di sini. Dibandingkan dengan normal. Jadi ketika pakai heels, kita lebih banyak menumpu di pinggang. Dan lebih banyak menumpu di betis. Jadi makanya kalau pakai heels, yang sakit itu biasanya pinggang... Pinggang, lutut, telapak kaki. Udah, tiga itu. Jadi makanya, apakah boleh atau pakai heels? Ya kalau sesuatu sekali doang nggak apa-apa. Tapi kalau kebanyakan, terkadang ya ada resikonya aja. Resikonya ya Anda bakal lebih numpu di pinggang, di telapak kakinya, di betis, dan di lututnya aja sih. Paling itu resikonya. Jadi apakah boleh? Sebenarnya kan pilihan masing-masing. Dibilang nggak boleh juga ya. Ini kan udah kayak semacam tuntutan profesi terkadang ya. Bahkan untuk Allah juga, tuntutan profesi terkadang. Jadi ya nggak masalah. Tapi kalau gitu, saran saya adalah ketika bisa nggak pakai heels, ya nggak pakai heels. Tapi sekarang kalau kasusnya udah kayak gini, udah telat. Maksudnya telat, oh dulu waktu mudanya pakai heels terus, sekarang sakit. Gimana caranya? Kalau sakitnya di telapak kaki, oke. Biasanya terjadi adalah gara-gara pakai heels, jadi otot-otot di telapak kakinya itu jadi overload dan jadi lemah lah gitu lah. Jadi sekarang misalnya kalau Anda jalan kebanyakan, telapak kakinya sakit. Biasanya gitu. Yang harus dilakuin adalah Anda harus mencari waktu jalan yang nggak sakit. Contohnya, misalnya Anda jalan 2 jam, telapak kaki sakit. Oke, jalannya jangan 2 jam dulu. Kita jalan 1,5 jam dulu deh. Terus kita lihat, aduh jalan 1,5 jam sakit nggak nih? Kalau misalnya nggak sakit, bagus. Minggu depannya lakuin lagi. Minggu depannya lakuin lagi. Kalau 1,5 jam aman selama sebulan, baru ntar bulan depannya tambahin 2 jam. Saya yakin pasti aman. Jadi berarti mesti pelan-pelan menaikkan intensitas atau kapasitas jalannya itu. Itu yang mesti dilakuin, tipsnya. Karena saya yakin kalau cuma jalan bentar, pasti ada waktu jalan di mana telapak kakinya nggak sakit. Kalau ketemu waktunya, dicatat, dilakuin terus, pelan-pelan, baru tingkatkan. Sarannya seperti itu. Kalau udah terjadi yang tadi ya dok, ya keburu. Emang sering sakit gitu ya. Sebenarnya jawabannya simpel dan caranya simpel. Tapi mungkin aplikasinya agak susah. Kenapa agak susah? Karena kita nggak bisa ngitung waktu jalan perharinya juga gitu kan. Susahnya di situ. Misalnya hari ini lebih ke supermarket, jalannya lebih banyak, aduh lebih sakit. Misalnya gitu. Jadi sebenarnya kalau Anda bisa mengontrol kawasitas jalannya, dan pelan-pelan ditingkatkan, itu pasti aman. Pasti bisa sembuh. Ini bukan kondisi sumur hidup kok. Bukan. Ini kondisi bisa sembuh. Oke. Baik. Thank you banget dok tipsnya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dong. Beliau berusia, ini seorang pria, beliau berusia 38 tahun. Dulu saat remaja aktif berolahraga. Sekarang lutut berbunyi. Pernah periksa bantalan lututnya mungkin menipis ya. Badan setiap hari pegang, lelah. Sehari-hari depan komputer. Sekarang. Waktu muda dia yang aktif berolahraga. Dan terkadang ada job fotografi jadi sakit saat membungkuk. Kalau fotografi banyak posenya ya. Fotografernya yang pelintir-pelintir kemana-mana gitu ya. Demi sang model tentunya. Solusinya apa ya dok ya? Kalau sudah seperti tadi ya. Bantalan lututnya juga sudah menipis. Terus tiap hari sering pegel-pegel nih ya. Solusinya gini. Ketika kita ngomongin sering pegel-pegel tiap hari. Sering sakit sana, sering sakit sini. Satu badan sakit. Itu mungkin jawabannya lebih ke general approach. Dalam arti pertama, lihat tidurnya cukup nggak. Kedua, lihat nutrisi cukup apa nggak. Itu dua hal penting nih. Tidur cukup, nutrisi cukup. Kalau tidur nggak cukup, nutrisi udah cukup. Lihat Anda stres apa nggak kerjaan. Kalau stres, nggak ngebantu juga. Terus baru, kalau tiga aspek itu udah oke. Baru kita lihat. Dalam arti kita lihat kapasitas geraknya. Dalam arti apakah Anda memang nggak ada eksersis atau olahraga sama sekali. Dan kerjaannya cuma duduk, terus fotografi. Duduk fotografi. Jadi kan kalau gitu kan duduk kaku. Badan nggak gerak. Fotografi itu kan terkadang butuh posisi-posisi ekstrim. Jadi dari nggak gerak, langsung ekstrim. Kalau gitu ya tentu saja bakal meningkatkan resiko cedera, resiko pegel-pegel. Jadi solusi paling benernya, saya bilang tadi, cek tidur, cek nutrisi, cek stress level Anda. Habis itu kalau tiga-tiganya udah oke, baru coba memulai program eksersis yang rutin. Pelan-pelan aja, nggak usah cepat-cepat, tapi coba mulai untuk bergerak. Biar badannya nggak kaget dari duduk ke foto ekstrim. Duduk ke foto ekstrim. Jadi mesti dibiasain aja untuk bergerak. Mungkin tips dari saya itu sih. Sekarang kalau soal bantalan lutut, jangan takut dan jangan khawatir. Selama nggak ada trauma, dalam arti nggak ada kecelakaan lututnya, nggak ketekal orang, dan sakit begitu, nggak masalah. Karena memang bantalan menipis itu adalah hal yang normal. Ibarat kalau udah tua, rambut bakal ubanan, satu. Terus tulang juga warnanya bakal berubah, normal. Dan bantalan juga bakal menipis, yang normal aja. Tapi bantalan menipis bukan berarti tutut Anda pasti sakit. Nggak juga. Itu dia. Jadi jangan takut. Oke, baik. Jadi tadi kata kuncinya, jangan buat badan Anda kaget ya. Betul banget. Iya, kalau fotografer tuh, aduh, postnya tuh macem-macem ya, Bapak. Apalagi kalau mungkin fotografer yang di bidang-bidang tertentu ya, itu lebih ekstrim lagi kadang-kadang. Wah, kemarah. Benar, soalnya kan fotografer yang kerjanya foto, sejam foto ekstrim, terus duduk ngedit berpuluh-puluh jam. Habisnya gitu. Jadi dari aktif banget, sampai bener-bener nggak aktif. Jadi terkadang terlalu ekstrim. Jadi mesti ada eksersisnya untuk perantaranya lah gitu lah ya. Baik. Oke dok, ini pertanyaan selanjutnya nih dok. Dia mengalami cedera patah tulang di pergelangan tangan kiri. Bagian patah tulang yang menuju ibu jari. Dekat ibu jari. Sekarang sudah 6 bulan. Masih ada rasa nyeri. Ibu jarinya dan kaku. Jadi geraknya belum bisa maksimal. Apakah itu karena pennya belum diambil ya dok? Kenapa bisa? Tergantung, tergantung. Jadi nggak semua patah butuh di pen juga. Itu satu. Karena terkadang ada tipe patah di mana nggak perlu di pen, cuma perlu di gips doang. Itu yang pertama. Tapi yang kedua gini, ketika kita ngomong penyembuhan tulang, tulang yang patah ketika udah di gips atau dipasangin pen, itu dia bakal sembuh dalam waktu 6-12 minggu. Jadi maksudnya 3 bulan, tulangnya itu udah full recovery. Tapi yang biasanya terjadi ketika tulangnya udah full recovery adalah kita harus melatih atau merehabilitasi bagian tubuh yang cedera lagi. Bayangin, di gips nggak gerak 12 minggu, 3 bulan, pasti kalau Anda nggak ngerehabilitasi pergelangan tangan dan gerakannya lagi, dia bakal kaku dan nggak sembuh-sembuh. Jadi kuncinya adalah, pertanyaan saya satu, sehabis lepas gips, apakah melakukan rehabilitasi untuk jempolnya? Kalau nggak melakukan, ya pantes nggak sembuh-sembuh, nggak masih sakit. Itu dia. Mungkin bisa dijawab. Terus yang kedua, apakah ketika misalnya sudah melakukan rehabilitasi, apakah masih terdapat sakit dalam semua gerakan, masih terdapat limitasi gerakan, dan lain-lain. Jika jawabannya, jika udah ngelakuin rehabilitasi benar, tapi masih terdapat sakit segala macam, itu harus dicek ke dokter. Karena mungkin terdapat beberapa komplikasi dengan penyembuhan tulangnya. Tapi kalau emang belum rehabilitasi, yang biasanya orang nggak pernah rehabilitasi, habis di gips, itu harus rehabilitasi. Pasti. Pasti. Karena terkadang mungkin, maksudnya kan setiap dokter spesialis punya spesialisnya masing-masing. Misalnya dokter tulang. Anda kan kalau patah tulang, ya ke dokter tulang. Di dokter tulang, di gips, disembuhin. Tulangnya aman, yaudah. Dokter tulangnya angkat tangan. Mestinya kan pindah ke rehabilitasinya, ke visionya, atau dokter medik, ya misalnya. Terkadang orang, yaudah, sembuh. Di gips, 3 bulan, udah. Gym aja. Ya nggak sembuh-sembuh kalau nggak dilatih. Atau bayangin aja tangan Anda didiemin, 3 bulan di posisi begini. Misalnya tangan saya ditekuk, gini ya, 3 bulan ya. Pasti kalau nggak saya latih pelan-pelan kelurusin, sendinya bakal kaku, ototnya bakal kaku. Mesti dilatih. Jadi kuncinya pelan-pelan dilatih, ya. Oke. Jadi mungkin lanjut, Bu, ke fisioterapis atau rehabilitasi medis, ya. Betul banget. Jadi nggak cuma sampai di dokter ortopedinya. Betul, betul banget. Itu dia. Harus lanjut. Ya, sama kayak saya kemarin, ya. Habis dari dokter spesialis Arab ke dokter fisioterapi. Bapak, Bibi, ya. Harus lanjut. Jadi harus, namanya ini memang kesehatan juga, kalau kita ngecek kesehatan, berobat juga sebetulnya lebih bagus kalau holistik ya, dok, ya. Integral. Benar. Harus. Jangan dari satu sisi lah istilahnya. Benar. Harus. Harus. Oke. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya banyak banget nih, dok. Saya sampai bingung ini mau jawabin, mau belajar ini yang mana. Tapi saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin ada beberapa orang yang merasakan ini, ya, dok. Nah, ini beliau berusia sekarang sudah 40 tahun. Ya. Bagaimana caranya, dok, untuk sembuh dari luka lutut akibat dulu cedera maraton? Ya. Beliau itu cedera lututnya di tahun 2017. Ya. Sudah pernah MRI, diberitahu beliau itu ada tanda-tanda osteoporosis, dan ditawarkan untuk suntik oli ke lutut berapa batch. Nah, tapi beliau itu milih cara natural. Jadi milih berenang dan juga ganti pola hidupnya. Dan konsumsi nutrisi untuk sarap dan sedih. Sudah membaik nih, tapi masih belum bisa kembali maraton. Kalau saran dari dokter gimana? Oh, ini beliau fans berat maraton nih soalnya nih, dok. Pengen kembali maraton nih, tapi belum bisa katanya. Ngerti, ngerti, ngerti. Gini. Ini soalnya sering banget yang kayak gini juga, dalam arti misalnya cedera lutut atau gimana, pelari ya. Saya juga banyak ketemu pelari, cedera lutut gimana. Terus mereka biasanya ke dokter, dan dokternya bilang, oh, jangan lari dulu, bahaya untuk lututnya. Berenang aja, bolehnya. Misalnya gitu ya. Biasanya saya selalu bilang, saya selalu bilang ke pasien saya yang ngomong gitu, Anda hidup di darat atau di laut? Kalau Anda hidup di darat, ya pasti Anda harus bisa berlari lagi gitu. Jangan cuma stop berenang doang. Itu yang pertama, kesalahan banyak orang. Terus saya bilang, kalau Anda aquamen ya di laut doang, nggak apa-apa latihannya. Tapi kalau Anda hidup di darat, kita nggak di Atlantis, kita harus latihan di darat. Jangan takut latihan di darat. Seperti yang saya bilang, ketika Anda meningkatkan intensitas latihannya secara perlahan, meskipun Anda ada osteoporosis, nggak masalah. Malahan, langkah paling bagus untuk penyembuhan osteoporosis, untuk penguatan densitas tulang, adalah impact training, dimana Anda latihan di darat dengan adanya impact. Impact itu penting nggak? Sorry? Impact training itu contohnya seperti apa, dok? Impact itu artinya adalah, jadi kita mesti menapak. Mesti menapak. Mesti kayak menghentak. Kayak menapak gitu loh. Menepak. Menghentak. Oh, yang high impact, high impact dia. Maksudnya loncat. Ya mungkin jangan yang high impact dulu. Tapi jangan high impact. Ya, yang ada impact-nya. Jadi ini soalnya sering banget, kesalahan kayak gini, biasanya karena mereka kira osteoporosis berarti nggak boleh latihan di darat. Salah. Kalau Anda nggak latihan di darat, osteoporosisnya ya nggak sembuh-sembuh. Nggak bisa-bisa lari. Tapi tentu saja mesti pelan-pelan dan perlahan ketika melakukan latihannya. Jadi sekarang saran saya kalau untuk seperti itu, ya mungkin saran paling umum ya, coba pelan-pelan jalan dulu. Kalau jalan nggak bisa jogging 5 kilo dulu. Jogging 5 kilo bisa 7,5. 7,5 pindah ke 15. 15, 21, dan seterusnya sampai balik maraton lagi. Kuncinya adalah mesti bener-bener pelan-pelan meningkatkan intensitas olahraganya. Meskipun ada osteoporosis, nggak masalah. Selama Anda bener-bener pelan-pelan meningkatinnya. Bahkan treatment sebenarnya untuk orang osteoporosis itu bukan berenang. Treatmentnya ya impact training. Berenang nggak terlalu ngaruh ke tulang. Nah, saya pernah buat, ini saya share sekarang. Saya pernah buat, ini untuk tulang ya. Mungkin agak bermanfaat nih untuk semuanya. Sebentar ya, saya coba share postnya. Saya post di Instagram waktu itu ya. Sebentar ya, saya coba ya. Bapak Ibu bisa follow Instagramnya Dr. Andi ya. At The Indovisio itu. Oh iya, bisa banget. Sharing banyak informasi loh ya. Betul, betul. Bentar ya, saya coba login. Bentar ya, saya coba login. Mau konsultasi private juga bisa Bapak Ibu. Silahkan. Bisa, bisa. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu dihubungi beliau ya. Sebenarnya. Nah, ini, ini, ini. Kebetulan saya baru buat postnya ini kemarin. Ini kok gak bisa login. Bentar ya. Berikan saya waktu 1 menit. Saya gak bisa login. Kenapa ini? Mau share di screen ya, dok? Iya, saya mau share di screen. Oke, gak bisa. Saya gak bisa login Instagram di laptop. Bisa nih. Nah, udah bisa. Sabar ya, sekarang. Soalnya kalau login sekarang mesti pakai authenticator. Saya lupa authenticator teruang mana. Oh, udah, udah. Oh iya. Biar aman aja, biar aman. Oh, iya, iya. Nah, dapat nih. Oke, share screen sekarang. Oke, aman. Share screen. Iya. Nih, saya baru banget buat postnya kemarin nih. Empat prinsip latihan menguatkan tulang manusia. Pas banget nih, ada osteoporosis ya nih. Jadi, kita baca di sini ya, dok ya. Iya, nih. Jadi, mungkin kita bahas dikit nih. Satu, dynamic loading lebih gede dari static loading. Maksudnya, aktivitas di mana Anda menggerakkan sendiri dan otot, misalnya seperti ngelakuin squat seperti ini, turun naik, turun naik, lebih bagus dibandingkan cuma nahan posisi seperti ini. Oh. Ini yang pertama. Sisi kayak gitu lumayan juga sih di pahannya, dok. Lumayan, lumayan. Tapi kalau yang ini, untuk otot bagus. Tapi kalau untuk tulang, bagusan yang bergerak. Yang dinamik. Lebih yang bagus dinamis ya, dok ya. Oke. Yang kedua, short duration long rest. Jadi, ketika kita latih tulang, latihannya tuh nggak usah lama-lama, bentar doang, tapi istirahatnya lama. Misalnya, kalau kita lompat-lompat, cukup lompat 10 kali, udah istirahat 5 jam, sore baru lompat lagi 10 kali. Ah, baik. Karena tulang butuh waktu istirahat yang lebih lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah, bebannya harus berat dan menantang dan diberikan dalam waktu yang cepat. Maksudnya, berat itu adalah berat untuk sendinya. Untuk tulangnya. Kalau berenang, itu beban di tulang sangat-sangat minimal, karena air yang nahan beban tulangnya. Jadi, kalau berenang, itu nggak bagus sebenarnya. Bukan nggak bagus, nggak optimal untuk meningkatkan densitas tulang. Tulang. Ya, kalau kita ngomongin tulang, soalnya di sini kan. Tulang. Bukan otot. Kalau otot, bagus benang. Ini tulang. Terus yang terakhir, apa nih? Oh, ini hari sering-sering berubah. Tapi intinya kayak gitu, itu tulang. Terus juga nih, melompat 30 kali per minggu, itu telah terbukti dapat menguatkan tulang dan mengurangi resiko tulang kropos. Kalau nggak gampang tuh. Lompat 30 kali. Siapa saya lompat-lompat dulu? Lompat 30 kali per minggu. 30 kali, itu jumlah yang sangat masih bisa achievable banget ya? Sehari cuma 5-6 kali. Udah more than enough untuk memperkuat densitas tulang. Dan actually studinya, bener, studinya actually melihat kalau studi lompat 30 kali seminggu aja, penambahan densitas tulang ya, selama bertahun-tahun, itu ngaruk banget. Wow. Wah, langsung praktek ini dok. Praktek, susah-susah, gampang loh. Wah, itu tips yang bermanfaat sekali ya. thank you banget dokter Andi untuk sharing-sharingnya itu tadi, Sana Family bisa langsung follow tuh Instagramnya dokter Andi at the Indovisio. Jadi bisa dibaca-baca tuh postingannya juga. Atau kalau memang mau ada yang anggota keluarganya yang mau konsultasi juga, silahkan langsung nguburni beliau ya di Instagramnya. Oke, Sana Family, thank you banget dokter Andi atas sharing-sharingnya. Terima kasih. Lalu ya, ini masih banyak banget pertanyaan yang belum bisa kita, pada malam hari ini belum bisa dijawab tentunya. Nanti kita undang lagi dokter Andi dengan pembahasan yang berbeda ya, buat Sana Family, biar bisa dapat pencerahan ya. Pasti banget. Thank you dok, selalu jaga kesehatan. Thank you Bani, thank you semuanya. Thank you for another event. Oke, itu dia, Yusana Family, acara kita malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan selalu Yusana Family, ketika kita membicarakan mengenai healthy lifestyle, tadi juga dokter Andi sudah mengatakan tips penanganan cedera itu, bahkan untuk meminimalisir cedera itu, biar kita jarang maksudnya meminimalisir risiko terjadi cedera, healthy lifestyle itu penting. Bahkan dari istirahat, tidur, dari makanan kita, yang mungkin sampai sekarang kita mikirnya cuma hubungannya sama gerakan gitu ya. Tapi ternyata itu berpengaruh sekali. Jadi semua aspek berpengaruh, jadi pastikan Bapak Ibu, mulai dari sekarang, jangan nunggu besok, mulai dari sekarang, pelan-pelan. Merubah apa habit Bapak Ibu yang bisa dirubah. Jadi jangan nunggu semuanya sekaligus, merubah habit itu nggak bisa semua sekaligus. Yakin dan percaya Bapak Ibu, saya sudah melihat banyak orang yang gagal kalau terlalu semangat di depan doang. Jadi satu-satu, mana yang paling possible untuk dirubah, itu diutamakan. Jadi pelan-pelan, tapi memang ada progres, mulai dari sekarang Bapak Ibu ya. Saya pribadi sudah merasakan, tadi dokter Andi kan sampai, haik-haik, tidur jangan dikompromi. Wah, itu saya merasakan efeknya. Soalnya kalau kita tidur itu, dikompromi itu fatal sekali akibatnya ya. Dan saya termasuk yang sudah merasakan salah satunya, makanya sekarang betul banget kata kunci dari dokter Andi. Bahkan saya kalau, kalau tadi dokter Andi bilang alarm buat bangun tidur ya dok ya. Kalau saya sekarang pasangnya alarm untuk tidur dok. Bagus. Biar tahu ya. Bagus. Saya punya habit kan, sebetulnya susah tidur ya dok ya. Maksudnya, I have a very bad habit actually. Jadi sekarang itu, saya di jam tertentu, misalnya jam 11.20, ya karena saya nggak bisa kan, nggak bisa langsung instan, jam 10 saya tidur gitu ya. Pasti, pasti. Ya, pasti pelan-pelan kan kerubahannya. Jadi jam 11.30 itu alarm saya bunyi dok. Dan yang bunyi itu benar. Yang buat saya ganggu. Mau nggak mau. Jadi sekarang selesai, nggak selesai kerjaan, atau apapun itu, tutup semua. Karena saya sudah merasakan sendiri efeknya, kalau kurang tidur itu, walaupun nutrisi kita tercukupi ya. Kita olahraga juga cukup. Tidur itu benar. Nggak boleh dianggap remeh. Nggak bisa. Betul banget. Dokter Andi tadi sudah remind tentang itu ya. Terima kasih. Bapak Ibu bisa belajar dari pengalaman saya, mungkin saya nggak bisa ceritakan detail ya. Itu kesehatan saya, yang tahu dokter saya doang. Tapi, Bapak Ibu bisa betul pastikan, jangan ada kompromi untuk yang namanya hati lasa. Fondasi kesehatan itu ada tiga. Istirahat, makan, maksudnya nutrisi, dan kemudian exercise. Anda salah satu nggak optimal, itu pasti tidak bisa mencapai 100% optimal kesehatan. Nggak bisa. Memang tetap bisa sehat, tapi nggak betul-betul 100% prima. Pasti ada keluhan sedikit-sedikit. Itu namanya sebenarnya nggak sehat juga. Itu saja sedikit saya remind kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan, Bapak Ibu semua bisa kita menuju ke arah menjadi individu yang lebih sehat ya, yang memang praktekan healthy lasa 100%. Thank you, Dr. Andi. Stay healthy, Yusana Family. Stay safe, dan juga stay happy. Thank you semuanya. Bye-bye. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.